Pembahasan perubahan APBD Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2022 resmi berakhir. Pihak eksekutif dan legislatif menyembahkati raporda perubahan APBD tersebut dalam rapat paripurna Jumat sore 30 September 2022. Kesepakatan terhadap perubahan APBD Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2022 dicapai dalam rapat paripurna Jumat sore 30 September 2022. Delapan praksi menyatakan setuju terhadap raporda perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau perda. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Radius Ependi didampingi wakilnya Handi dan Zainal. Dari total 30 anggota DPRD yang hadir lebih dari 20 orang. Sementara dari pihak eksekutif hadir Bupati Sekadau Aron dan pimpinan organisasi perangkat daerah. Meski setuju namun beberapa praksi tetap menyampaikan sejumlah catatan untuk mewujudkan keberpihakan perubahan APBD terhadap kepentingan rakyat. Ketiga, agar pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dapat segera dilaksanakan sebagaimana amestinya. Ketiga, agar pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama tersebut dapat terjalan efektif mengingat sisa waktu tahun pukul 2022 tinggal hitungan puluhan hari saja akan berakhir. Dan yang keempat, agar perlahan tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini dapat menjadi kebijakan publik yang tepat sesuai dengan kebutuhan serta fokus kepada peningkatan ekonomi rakyatan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sekadau. Sementara itu, Bupati Sekadau Arun mengapresiasi semua pihak yang sudah terlibat dalam pembahasan perubahan APBD. Ia juga berharap kerjasama DPRD untuk terus memaksimalkan penggunaan anggaran daerah. Kebijakan tersebut dalam pelaksanaan lebih lanjut membutuhkan semangat kemitraan dan senevisitas antara pemerintah daerah dan DPR Kabupaten Sekadau dan masyarakat Kabupaten Sekadau. Paripurna perubahan APBD Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2022 juga diisi dengan penanda tanganan kesepakatan bersama terhadap rapurda perubahan APBD. Perubahan APBD yang sudah disetujui selanjutnya akan dikirim kepada pemerintah Provinsi Kabar untuk dievaluasi. Dari Kabupaten Sekadau, kontributor YTV Abdus Yukri mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.